Pemirsa warga kampung pulau yang digusur mulai menempat di rumah susun Jatinegara Barat. Seperti apa kondisinya? Kita segera bergabung dengan Tesar Aditya. Tesar, seperti apa kondisi rumah susun Jatinegara Barat? Ya, Nasiti hingga siang ini masih terpantau di Rusunau atau Rusun Sederhana. Sewa ini di Jatinegara ini masih terpantau banyak sekali aktivitas warga. Yang masih melakukan aktivitas pindahannya dari kampung pulau menuju rusun yang telah disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta yang bekerjasama dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat. Dan dari data yang kami dapat bahwa saat ini sudah ada sekitar 383 kepala keluarga yang telah menempati rusun awa ini. Dari sebelumnya ada sekitar 447 kepala keluarga yang telah melakukan undian. Memang di rusun sewa sederhana di Jatinegara ini terdapat 520 unit yang telah disediakan dan ada sekitar 16 lantai dan juga 2 tower yang telah disediakan. Dan tadi juga dari wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perumahan yakni Ika Lestari ia menyatakan bahwa nantinya setiap kepala keluarga atau setiap unit hanya dikenakan biaya Rp10.000 per hari. Atau jika di prioritas sekitar Rp300.000 per bulannya. Harga yang cukup murah jika dibandingkan dengan fasilitas yang telah tersedia. Nah Siti. Kemudian fasilitas apa saja yang ada di sana? Jika melihat gambar di belakang Anda saat ini tampaknya seperti apartemen yang penuh dengan fasilitas begitu ya? Ya Siti memang sangat cukup mengagetkan juga bagi saya di sini jika melihat dengan fasilitas yang telah tersedia di sini. Selain dilengkapi oleh beberapa lift di sini baik lift untuk orang dan juga lift untuk barang. Di sini juga telah tersedia kamera CCTV ada sekitar puluhan kamera CCTV yang telah tersedia di sini. Juga bisa Anda lihat jika melihat atasnya di sini juga terlihat bahwa telah tersedia apar atau alat pemadam kebakaran. Selain itu juga setiap unitnya telah tersedia dua kamar dan juga sebuah ruang keluarga dan sebuah kamar kecil yang cukup luas. Selain itu juga setiap unitnya dilengkapi oleh balkon untuk menjemur. Dan nantinya juga pemerintah Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan sekitar dua lantai yang dapat digunakan untuk warga dalam mengembangkan usahanya seperti berjualan. Begitu, Nasiti. Baik, terima kasih. Tesar Aditya melaporkan dari Kampung Pulau Jakarta.